Hai gue sekarang bagus dari kuburan bok tadi keluar itu kecil Oh iya bawa patok yang tadi ini loh bener kan yang tadi kan 5 ke pengukiman loh mau kemana ini bocah jalan jauh banget loh dari tadi Astagfirullah Mori kan itu Gus juga bawa patok iya nggak jelas tapi namanya wih ada namanya enggak sih kayaknya dari depan loh ini buat ini dia jalan jauh banget jauhlah hampir tiga kilohan dari bawah beli makam yang bawah sana ya belum ada sih ada juga tujuh hari yang lalu tapi emang anak kecil ya ini juga bocah lho itu udah sekolah sih anak yang kemarin ninggal mah kayaknya bukan deh udah seminggu dikuburin ada lagu iya mustahil sih kalau masih hari yang sama lah mungkin udah seminggu kalau bocah ngeprank lagi mainan orang kayaknya enggak mungkin loh nggak mungkin lah sendirian kan apalagi anak bawa-bawa patok juga buat yang ngeprank iya dari mana coba Dek isi Dek 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 Allah wakbar tewek cowok gue cewek Dek 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 denger nggak ada mau kemana pulang pulang kemana ke mama dari kuburan dikubur dikubur denger nggak dia bilang dari kubur loh adek kenapa adek dikubur 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 sama siapa sama orang-orang bentar adek udah meninggal ini maksudnya gimana ya Astagfirullah siapa Gus namanya Gus ini tulisannya udah agak kurang gelas sih kurang gelas iya udah nyaru waktu ini nyaru kalau itu coba-coba Gus di 7 hari yang lalu loh 7 hari siapa namanya jelas nggak Nisa siapa ini ya nama kamu Nisa bener loh Nisa iya iya wabuh iya 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 yang kemarin anak kemarin itu yang masih kecil namanya siapa siapa Leng lupa yang seminggu itu coba ini kasihan Gus sambil duduk oh iya tuh disitu tuh ini kayaknya juga ini adek mending istirahat dulu katanya adek katanya mau pulang ketemu siapa ketemu ngomong oh ini sayangnya juga loh di bopong gak apa-apa Leng itu depannya kebuka loh soalnya gak pake ini juga bener gak pake apa-apa iya kebuka banget loh gak ada daleman atau apa-apa gitu iya opong banget lah ini loh badannya juga kayak bekas lumbur kayak gitu Dek Nisa inget gak rumahnya dimana Ica pengennya Ica enggak ini saya kurang ininya 7 hari loh ini 7 hari bukan waktu yang sebentar kan seminggu loh enggak mustahil lah di luar nalar lah iya masa seminggu seminggu dalam kubur dalam tanah loh tapi adek inget pas dikubur sama orang-orang adek inget inget dia ngerti gak lindung gak lindung gak apa dia juga tau dia juga tau mamahnya mau ketemu mamahnya kan enggak nih berarti pas kondisi dikubur itu dia sadar posisi itu berarti dia belum meninggal dong kalau kayak gitu bisa jadi sih ya kalau dia ingat udah meninggal ya ada yang bantuin gak bantuin keluar gitu ada ada orang orang iya iya jijat mungkin ini kan namanya ya tapi adek kenal sama orangnya kenal gak enggak enggak apa jangan-jangan bisa jadi kayak ngalaikat kayak gitu kan bisa jadi kan menyerupai manusia ya subhanallah ini pertama loh Gus maksudnya kita nemuin orang yang katakanlah mati suri ya tapi dia ingat secara jelas kejadian sebelum dia diguburkan gitu kan dia juga tahu apa yang terjadi kan dan ini juga emang benar loh dari tulisannya juga emang benar udah seminggu yang lalu dan dia dia bawa loh misalnya sendiri dia bawa mungkin sebagai barang bukti atau gimana kan kita gak tahu karena anak kecil jadi masih suci gitu jadi ada yang bantu gitu ya ya bisa jadi ya mungkin ya anggap aja ini mukjijat lah tapi kita gak tahu loh orang tuanya dimana kan rumahnya juga ingat rumahnya enggak enggak tapi seenggaknya kita udah tahu sih Gus namanya jadi kita enak kalau mau ngelacak cuman jangan langsung kita bawa anaknya gitu loh nanti takutnya sok kaget kaget tapi kayaknya orang tuanya juga gak mungkin langsung percaya lah tapi ini gak bohongan loh kayaknya ini ada ini emang beneran maksudnya dia gak bohongin kita loh masa iya kan main-main kayak begini kan gak mungkin iya atau kalau dia bohong kayaknya juga ini sampai kecoklatan terus rambutnya juga iya bekas lumpur semua loh tubuhnya juga ini kebayang lemes banget dia tapi kuat loh gak makan satu minggu ini seminggu di dalam tanah kan karena masih suci mungkin jadi dimudahkan gitu adek ketemu siapa aja deh adek inget ketemu siapa aja enggak 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 inget enggak tahu enggak ya mungkin dia apa namanya namanya juga anak kecil kan mungkin dia enggak tahu kan tapi tadi dia kan bilang mau pulang ketemu siapa ibunya ya iya mamanya masih ingat ibunya siapa namanya lupa lagi aduh aduh ini coba aja mukanya masih inget dek masih kemarin informasinya ada yang tahu gak sih kemarin yang meninggal orang mana gitu susah kalau kayak gitu soalnya kita juga agak jauh sih dari pemakaman iya dia juga jalan kan jauh banget tadi juga kan bisa-bisa beda desa kan itu TPU buat buat desa iya bener 9 tahun loh dia tahu meninggalnya dia tahu loh iya bahkan sama orang-orang katanya kan iya dikubur sama orang-orang dia tahu dia dikubur pas kejadian dikuburnya tahu berarti kan sebelum dia dikuburin dia belum benar-benar meninggal kan mungkin karena mungkin kelalaian yang idunya mungkin ya atau mungkin kelalaian yang orang-orangnya mungkin ya jadi dikiranya udah bener-bener meninggal gitu terus langsung makamin aja iya bisa jadi seperti itu sih kejadiannya tapi kita harus tolong ini ya sih iya pastilah kita harus tolong kasihan loh udah mau dibiarin dulu disini aja iya yaudah kita bawa langsung aja apa gimana seenggaknya kita kasih dulu dia minum makan tenangin dulu adek mau ikut sama kita dulu ya kita kita tolong insya Allah kita tolong siapa deh namanya tadi Nisha ya Nisha Ica Ica 9 tahun loh bener loh 9 tahun yaudah aku siuk di ini aja di bohong pelan-pelan buong 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 buong